Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada topik kali ini saya ingin membahas tentang sosok pasukan Hamas Salah satu topik paling populer bulan ini Siapa sih pasukan Hamas? Mau tau video selanjutnya simak sampai habis Hamas merupakan sebuah organisasi gerakan Islam dan nasionalis Palestina Yang mengelola jalur Gaza dan menentang kependudukan Zionis Yahudi di wilayah tersebut Nama Hamas sebenarnya merupakan akronim dari harakat Al-Muqawamatul Islamiyah yang berarti gerakan perlawanan Islam Kata Hamas dalam bahasa Arab juga memiliki arti pengabdian dan Semangat di Jalan Allah Organisasi ini dibentuk pada 14 Desember tahun 1987 oleh Sheikh Ahmed Yassin Dengan tujuan untuk membebaskan Palestina dari pendudukan Israel Dan mendirikan negara Islam di wilayah yang saat ini menjadi wilayah Israel Tepi Barat dan Jalur Gaza Hamas telah memerintah Jalur Gaza sejak 2007 Tepatnya setelah memenangkan mayoritas kursi di Parlemen Palestina Pada pemilihan Parlemen Palestina 2006 dan mengalahkan organisasi politik Fatah dalam serangkaian bentrokan Sejarah awal terjadinya konflik Israel memiliki sejarah panjang dalam pertempuran dengan pasukan Hamas Mereka telah berperang di Gaza sebanyak 4 kali dan melakukan sejumlah operasi lainnya Dilansir dari Sky News Hamas sama seperti kebanyakan kelompok di timur Tengah lainnya yang masih membenci terbentuknya Israel Setelah Perang Dunia Kedua Dimana hal tersebut didukung oleh sebagian besar negara-negara Barat Hamas dan kelompok Palestina lainnya percaya bahwa wilayah tersebut telah dicuri dari pemilik asli yang sah Yakni rakyat Palestina Namun menurut Israel dan para pendukungnya Wilayah tersebut adalah tanah air leluhur orang-orang Yahudi yang diasingkan setelah Invasi kekaisaran Babylonia lebih dari 2.500 tahun yang lalu Dan pendudukan wilayah tersebut oleh bangsa Romawi Beberapa puluh tahun setelah berdirinya Israel Kedua negara ini berperang beberapa kali dan akhirnya menduduki tepi barat dan Gaza Dimana wilayah tersebut pada 1947 tidak ditetapkan oleh PBB Sebagai wilayah yang masuk dalam pemerintahan Israel Meskipun Israel menarik diri dari Gaza pada 2005 Israel dilaporkan Masih menduduki tepi barat dinamakan demikian karena posisinya di sebelah barat sungai Jordan Israel telah mendirikan banyak pemukiman Yahudi di seluruh wilayah tersebut Yang sebelumnya sempat dikritik oleh Dewan Kemanan PBB sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional Apa yang diinginkan Hamas? Setelah pendiriannya, sebuah piagam bernama Piagam Hamas Dibuat dimana isinya menyatakan bahwa Palestina dianugerahkan oleh Tuhan untuk umat Islam Mewajibkan seluruh umat Islam untuk melakukan jihad perang suci Melawan musuh yang merebut sebagian tanah Islam Singkatnya, Hamas ingin mengakhiri Israel dan mengembalikan Palestina sebagai negara Islam Awalnya, Hamas dengan tegas menolak solusi dua negara yang melibatkan Israel dan rakyat Palestina hidup berdampingan Dengan saling pengakuan Awalnya, Hamas dengan tegas menolak solusi dua negara yang melibatkan Israel dan rakyat Palestina hidup berdampingan Dengan saling pengakuan Namun, pada 2017 dilaporkan bahwa piagam tersebut telah disusun ulang Hamas menerima bahwa negara Palestina akan berada dalam batas-batas yang ada sebelum Perang VI Hari Israel pada ke-1967 Hamas juga tampaknya menghapus unsur-unsur yang dikritik sebagai Antisemit sikap permusuhan atau prasangka pada Yahudi Namun, para penentangnya mengklaim bahwa perubahan tersebut hanya merupakan langkah sinis Agar terlihat lebih dapat diterima oleh komunitas internasional Menanggapi konflik antara Palestina-Israel, pemerintah Indonesia sendiri melalui Kementerian Luar Negeri Kemlu menyatakan desakan agar kekerasan Yang menimbulkan korban jiwa ini segera diakhiri Selain itu, pemerintah Indonesia juga menyampaikan rasa prihatin atas Peristiwa kekerasan yang melibatkan dua negara tersebut Cukup sekian dari channel ini, semoga ilmunya bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh